Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di kanal youtube ini teman-teman Di kesempatan pagi hari ini tanggal 13 Mei tahun 2023 Kita take off sekitar pukul 7 lebih 45 waktu di siobagian barat Kita lihat progres di jalan tol ini di seksi 5B Mulai dari area Beijing Grand di perbatasan Antara kecamatan Chongyang dengan kecamatan Ujungia ini teman-teman Dan lanjut nanti ke jembatan Gunung Puyuh Sudah sejauh mana progresnya di kesempatan pagi hari ini Bagi anda yang baru menemukan kanal youtube ini Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Sebagai bentuk support anda terhadap perkembangan kanal youtube ini Supaya terus bisa menyajikan update terkini di pembangunan jalan tol Cisumdawo Yang semua konstruksinya ditargetkan selesai di akhir bulan ini Atau paling telat nanti di bulan Juni teman-teman Baik seperti ini dibagi hari ini di area Beijing Grand Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya baik teman-teman selain di area batching di sini juga ada penanganan titik longsor ke arah sebelah layar teman-teman nampak di sini ada kren dan mesin powerpill untuk penguatan struktur main roadnya sepertinya jadi powerpill itu yang terbuat dari beton bertulang baja dan kombinasi keduanya jadi terlebih dahulu si powerpill ini dipasang dengan mengobrol lubang secara mentanak kemudian mengisinya dengan beton atau memasukkan casing baja teman-teman seperti yang terlihat di layar anda semua teman-teman powerpill dipasang merupakan faktor untuk mempertahankan kualitas di jalan tol ini karena jalan tol ini dirancang untuk membawa beban lalu lintas yang berat dan harus dibangun di atas pendas yang stabil maka powerpill memberikan dukungan yang diperlukan dengan stabilitas dengan menstrans perbeban dari struktur jalan raya ke lapisan tanah yang lebih kuat jauh di bawah permukaan hal ini untuk memastikan bahwa jalan tol ini tetap aman dan fungsional untuk tahun-tahun mendatang baik kita lanjutkan sejak menuju ke jembatan gunung puyuhnya seperti ini kondisinya di pagi hari ini progres jembatan gunung puyuh di 13 Mei tahun 2023 kita lihat ke arah abiotement pertamanya dulu karena sebelah barat teman-teman nampak soran yang sudah kering disini di arah timurnya di abiotement 2 menuju ke arah abiotement 1 di jalur B menuju ke arah semedang di samping kiri layar teman-teman semua nampak juga di depan kita itu sudah mulai nyaman beton bertulangnya sebentar lagi barangkali akan mulai dicor mungkin di siang atau di sore hari nanti dan progres utamanya adalah di sini hampir resambungannya tinggal menyisakan 3 set saja dari piri headnya dari full slab yang belum terpasang di bagian dek jembatan di jalur B ini teman-teman nah mari kita bandingkan dengan progres di tanggal 11 Mei 2023 yang videonya saya upload di hari kemarin kita bandingkan saja hasil pekerjaan tersebut teman-teman di antara tanggal 11 dengan di hari ini tanggal 13 Mei nah seperti ini nampas sudah bertambah 2 set full slabnya yang terpasang di al seberah kiri di dekat keren yang berwarna biru tersebut teman-teman seperti ini hari ini di upload di hari kemarin untuk lebih detailnya silahkan di cek di link deskripsi di bawah teman-teman sebagai bahan perbandingan teman-teman semua bagaimana progres setiap hari jadi disini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah progres jika dilihat dengan angle yang sama di hari ini teman-teman di jembatan gunung puyuh ini silahkan disimak saja untuk view-nya supaya teman-teman lebih jelas untuk komparasinya bagaimana progres setiap hari di jembatan gunung puyuh ini di jembatan gunung puyuh ini teman-teman selamat menikmati 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 oke itu saja rupanya video kita di kesempatan bagi hari ini sampai bertemu di kesempatan selanjutnya terima kasih sudah menonton jangan lupa tetap support dengan like, comment, share, dan subscribe saya udur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh